apakah dia bakal ngedrop seperti kita ulang tadi, apakah dia bakal ngedrop seperti kita, oh dia ngedrop juga, tapi ngedrop, oke ngedrop, oke ngedrop, terus udah hilang, oke, hilang, oke, udah, nah apakah kita bakal bisa mendapatkan itemnya, kita coba lihat ya, apakah setelah kita drop semua, kita bakal dapat ya, coba ya, oh bisa dapat teman-teman, berarti ini untung banget kan, Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, selamat datang ke channel Pental Gaming di video Minecraft, kali ini kita bakal cobain lagi yaitu Mode Cosmic NPC, nah yang mana Cosmic NPC ini berguna buat kalian bisa bikin NPC kalian sendiri teman-teman, jadi dia bisa semacam record apa yang kita lakukan gitu, nanti dia bisa kita suruh dia seperti yang pernah kita lakukan, Dan ini bisa juga buat kalian yang mau bikin konten pengganti replay mode, kalian bisa pakai Cosmic ini, cuman ini untuk tampilan dari pionya itu gak bisa diatur ya, jadi dia bakal otomatis sendiri, nah daripada penjelasannya susah, langsung aja kita coba review bareng-bareng ya, oke emang, jadi caranya cukup mudah, kalian gini aja nih, Misalkan ya aku sediakan dulu nih itemnya ya, nih kita ada yang memanah nanti, terus ada yang nyerang pig, nyerang pigi, nyerang hewan, terus ada yang mancing gitu ya, ada yang mancing juga, nah udah, aku bakal sediakan 3 item ini dulu, nah oke, gimana caranya? Jadi kalian tinggal ke chat, terus kalian ke keyboard, kalian ketik aja NPC, terus Rack, terus kalian kasih nama deh, ini mau kasih kalian apa, buat mancing, atau apa, aku kasih piece aja ya, kenapa? Karena dia buat mancing ya, kayak gini, NPC, Rack, piece, kalau sudah kalian enter, nah dia bakal mancing kayak gitu ya, nah terus kalian cari pencingan, kalian langsung aja pancing, Kita tunggu dulu, kita tunggu dulu, oke tunggu sebentar, kita tunggu pancingan dia dapat, belum belum, oke nunggu agak lama ya, mana nih? Jadi kalian sabar aja ya, kalau mau mancing temen-temen, memang lama sekali ya, dapat ikannya, oke dapet, ya udah dapet ikan, oke kalau sudah kalian tinggal chat lagi, kalian tinggal NPC, terus Rack, terus nama nya tadi piece, kayak gini, kalian ulangi aja, terus kalian tinggal enter, nah udah tuh, udah dapet ya kan? Nah sekarang ini yang buat ngekill, ngekill domba, dengan cara panah kayak gini ya, nah caranya kalian tinggal ketik lagi sama, NPC, terus kalian Rack, terus, seterah aja sih mau kalian namain apa aku sih, bakal bau, biar aku ingat, bauin, nah oke, sekarang kalian tinggal jalan-jalan dulu kayak gini, dari jauh mungkin ya, Lalu kalian tinggal set, tuh, oke udah dapet ya, oke set, set, baru kalian lanjut loncat-loncat-loncat, kemana oke, seterah aja ya, set, 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 biarlah tambah lama ya, nah oke udah, sekarang tinggal seperti biasa, kalian tinggal NPC lagi, terus Rack, terus nama nya bow, oke udah selesai, Nah oke, yang terakhir, kita bakalan coba, ngekill itu, pake sword ini ya, oke, gimana caranya, kita langsung coba aja, oke, ini kita coba, eh, NPC, Rack, terus ini, sword gini ya, nah, oke ya kan, Kita tinggal, kita play, nah oke, sekarang kita jalan, ambil weapon kita, oke, set, 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 naik naik naik, set, 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 oke, dapetah bom, baik, kemana kamu mau kabur, eh, kabur kemana kamu, duh, aduh, oke, dapet satu, satu lagi, tadi mana, kita bakal sambil nyaloncat, mana, ya, kok hilang, lah kok hilang, ini dia, ini dia, oke udah dapet nah sekarang kita taruh sini lagi biar-biar dia ngedrop semua itemnya dan juga drop nah oke udah ya oke drop juga ini nah oke kalau udah kalian tinggal chat lagi NPK Rack terus namanya di sword ya oke udah tolong nah gimana cara pakenya kalau bisa pencet di sini Escape ke option kalian ke kontrol kalau ke bawah sini akan bisa ubah sekomannya P atau Jet terus kita bakal coba ya nah P kita pakai ini sih yang lebih mudah NPC terus play spasi yang pertama tadi peace terus kalian maunya skin apa atau kasih ini namanya aku misalkan ngasih nama pentel gaming satu ya kan kayak gini terus eh jangan pakai spasi ya teman-teman kalau pakai spasi dia bakal ngilang gitu jangan pakai spasi satu gini ya terus pasti ini adalah skin yang kalian mau aku pilih di Paul atau aku pakai pilih step aja deh tip kayak gini eh salah karena kelihatan tip oke kayak gini spasi eh salah oke oke lagi nah gini spasi main drop titik 2 terus kalian pilih player kayak gini kalau udah tinggal done nah udah tolong sekarang kita tinggal pencet-cet eh nggak bisa oh apakah harus dielahkan dulu oke apakah nggak bisa chat nggak bisa teman-teman tapi untuk caranya seperti ini ya Nah ya kan jadi kita kayak gini teman-teman NVG play namanya peace terus namanya mental gaming satu terus skinnya di skinnya skinnya setip ya kan setip terus eh kita pilih karakternya kan bisa milih karakternya karakter awal boleh ton bisa ikan bisa apapun bisa ya bisa zombie juga aku udah tinggal play harusnya mana ya ini dia aja ini dia teman-teman ini karakter kita dia bakal mancing di sini nah kita bisa record sendiri ya oke dimancing ini ada tempat ya dapat gaya tapi kita nunggunya lama banget ya untuk dia dapat Oke kita pilih lagi untuk kartu kita kita pilih nih nungun lamba nih nunggunya karena dia mancing lama sekali teman sekarang kita coba lagi seperti biasa nvg play terus namanya lagi tadi yang bow bow terus nama bow-nya siapa PG2 aja kayak gini ya terus eh ya terus PG2 terus kina Steve kemudian Minecraft bisa juga kalian pakai zombie ya jauh ini nih eh tak lagi ya sorry sorry Oke jom begini ya NPC play bow PG2 Steve Minecraft zombie enter Oke dia lebih duanya jadi bakal lihat di jalan tutup-tutup yang ngepan siapa nih karena nggak ada karternya jadi dia bakal mana random temen-temen liat di bakal mana random Hai kamu mana apain nah itu dikembang dia tutup-tutup dicari apa lihat nah dia menghilang deh kayak gini nah udah ya udah selesai dia bakal nge-stuck di sini tahu karena udah selesai kerjanya Oke cuman aku bingung tadi kenapa eh ketika kita pakai komannya pakai zombie kok kita nggak bisa dapat ya kan harusnya sih bisa lihat apakah karena kita nggak support di sini atau gimana lain terakhir sword jadi kalian juga bisa nyuruh dia bikin rumah lho temen jadi dia bisa bikin rumah dengan yang telah kalian lakukan kayak tadi ya dia misalkan rumah kalian hancur dia bisa bikin rumah kalian lagi ulang seperti biasa ya kan seperti awal gitu suatu selamanya PG aja terus karakter Steve terus ke Minecraft terus namanya aku tobat salmon ya salmon dunia salmon ya Nah dia nggak bisa jadi salmon temen itu dibawa ikan tuh Oke dia boleh lihat kita lihat selit dia nyerang siapa kalau nggak ada mobnya dia nyerang ngasal temen nah dia nyerangnya nyerangnya asal ya tapi kalau kalian mainnya pakai record tadi terus bangun rumah pasti bisa temen tenang aja akan bisa tenang ya pasti bisa kalian untuk record temen nah nah tuh dia mana tuh 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 nah mana dia temen nah dia nggak salah sekali oke lihat lihat kemadi Oke apakah dia bakal ngedrop seperti kita Oh iya ngedrop juga tapi ngedrop oke ngedrop oke ngedrop sudah hilang oke hilang oke udah Nah apakah kita bakal bisa mendapatkan itemnya kita coba ya lihat ya apakah setelah kita drop semua kita bakal dapat ya coba ya Oh bisa dapat temen-temen berarti ini untung banget kan kalau kalian bisa ngedrop dengan mpc yang tadi Nah okay teman oke video sebelum dulu at Terima kasih telah menonton Terima kasih telah nonton tanpa skip-skip semoga kalian bisa juga ya Oke deh bye-bye